Intro Publik yang masih tetap menyoroti kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Lesti Kejora kabarnya Rizky Bilar tidak menghadiri panggilan pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan atas tuduhannya itu yang mana hanya kuasa hukumnya saja yang terlihat hadir dan berikan permintaan pengajuan untuk menunda jalannya pemeriksaan atas dugaan KDRT yang dialami Lesti terlihat dan tampak masih disoroti oleh sejumlah netizen apalagi Lesnar Lovers karena sampai saat ini belum ada klarifikasi secara langsung dari Rizky Bilar maupun Lesti sendiri sebagai pelapornya Usai kuasa hukum Rizky Bilar memasuki Polres Metro Jakarta Selatan dirinya diberikan sejumlah pertanyaan yang menohok atas kasus dugaan KDRT yang dilakukan oleh kliennya sebagai kuasa hukum Bilar, adik Erfil Manurung berikan sejumlah jawaban dan bantahan atas dugaan KDRT yang dilakukan oleh Bilar dengan itu tentunya netizen penasaran dengan sosok kuasa hukum yang dipilih oleh Bilar untuk menjalani proses dugaan yang dituju untuknya ini siapakah sosok kuasa hukum yang membantah dengan tegas bahwa kliennya tidak melakukan tindakan KDRT pada istrinya Lesti Kejora itu dikutip dari berbagai sumber terpercaya, beginilah profil dan biodata adik Erfil Manurung sebagai sosok kuasa hukum Rizky Bilar atas dugaan kasus KDRT lengkap hingga karya dan sosial medianya nama lengkap Haji Adik Erfil Manurung SH nama panggilan Erfil tanggal lahir Medan 3 Maret 1975 usiasan ini 47 tahun akun Instagram Adik Erfil lulusan profesi sebagai swasta diketahui Adik Erfil Manurung adalah sosok yang terpilih menjadi ketua umum Laskar Merah Putih atau LMP periode 2019 sampai 2024 Adik Erfil Manurung juga pernah menjadi salah satu calon legislatif atau caleg dalam pemilu 2019 tingkat di PRRI yang berada di daerah pemilihan Jawa Barat V dan diketahui Adik Erfil ternyata Adik Erfil Manurung adalah sepupu dari Rizky Bilar sesuai dengan pernyataannya dalam caption di Instagram pribadi miliknya Begitulah profil dan biodata singkat Adik Erfil Manurung yang menjadi kuasa hukum Rizky Bilar dan sempat membantah bahwa kliennya tidak melakukan KDRT pada Lesti Kejora Begitulah informasinya Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya Terima kasih telah menonton!